Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun, dimanapun, Selamat pagi, saudara-saudara berada, semoga alam semesta hidup berbahagia, tanpa ada maksud untuk menggurui, mengajak, maupun menyuruh saudara-saudara semua. Saat ini, mari kita mengertikan tentang mengapa meditasi perlu untuk kita semua bagian yang ketiga. Sebelum kita melanjutkan, baiknya kita melihat apa penjelasan, apa maksud dari pembahasan kita yang lalu. Dengan memahami bahwa kita tidak hanya tubuh dan pikiran, Maka, kita memahami bahwa kita adalah makhluk yang sangatlah istimewa. Kita juga akan mengerti tentang semua situasi yang datang dan yang pergi. Dari semua masalah dengan pemahaman yang lebih tinggi, Energi yang lebih tinggi dan pengetahuan yang lebih tinggi akan memperluas kesadaran. Meluasnya kesadaran adalah tujuan utama dari jati diri. Pengetahuan yang lebih tinggi hanya diperoleh melalui indera yang lebih tinggi pula. Indera itu seperti mata ketiga dan tubuh astral. Berbicara tentang tubuh astral dan mata ketiga kita, Hal ini terkait dengan roh. Roh yang ada dalam tubuh manusia disebut dengan Atman atau Jiwatman. Dimana pun seorang manusia bertempat tinggal, Di dalam dirinya akan selalu bersemayam Atman. Pada dasarnya, Sosok manusia terdiri dari dua bagian, Yaitu Lahiriah dan Batinia. Bagian manusia yang lahiriah dapat diindera, Dan menjadi wadah bagi sang Atman. Sedangkan bagian batinia adalah bagian yang tidak terlihat, Atau berada di dalam tubuh manusia. Dari dua bagian yang terdapat pada diri manusia, Hal ini dapat dibagi menjadi empat bagian yang merupakan penjelasan dari dua bagian manusia tadi. Keempat bagian itu adalah yang pertama disebut dengan Brahman. Di dalam diri manusia, Senantiasa terdapat unsur Brahman. Hal itu dikarenakan, Roh yang ada dalam diri manusia adalah bagian dari Brahman atau Tuhan. Karena pada setiap manusia selalu terdapat unsur Tuhan. Yang kedua adalah tubuh kasar. Tubuh kasar merupakan tempat bagi unsur-unsur yang tidak terlihat. Di dalamnya terdapat unsur Brahman. Roh kasar dan mahat atau roh halus. Dengan tubuh kasar, Manusia dapat bergerak dan mengindra. Yang ketiga adalah roh kasar. Atau bisa disebut dengan hati. Hal ini pembawaan yang telah dibawa sejak lahir. Atau biasa disebut dengan sifat dasar yang dibawa sejak lahir. Yang keempat adalah roh yang lebih halus atau mahat. Mahat berfungsi sebagai pusat pengenal. Segala macam tangkapan pancak indera harus melalui mahat. Yang juga dapat berfungsi menjadi hakim untuk memutuskan segala sesuatu. Tetapi mahat tidak dapat mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Tangkapan-tangkapan dari panca indera adalah syarat murah untuk bekerja. roh halus, roh kasar, dan brahma adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam roh. Dan karena dalam diri manusia terdapat gabungan dari empat macam unsur tersebut. Maka pada diri manusia terdapat bagian baik yang dibawa oleh unsur Brahman dan roh halus. serta terdapat juga bagian buruk yang dibawa oleh roh kasar dan tubuh kasar. Brahman adalah jiwa yang agung dan tertinggi. Tuhan yang mempunyai jiwa agung tersebut amatlah gaib. Demikian juga dengan Atman. Karena dia adalah bagian dari Brahman. dan dia juga mempunyai sifat-sifat sebagaimana Tuhan. Atman itu sempurna adanya. Tetapi, manusia yang berfungsi sebagai wadah bagi Atman tidaklah sempurna. Walaupun yang menghidupi adalah Atman itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya perpaduan antara Atman dan segala sifatnya dan badan yang sifatnya maya. Maya adalah semu. Segala yang bersifat semu selalu mengalami perubahan. Badan dapat berubah dan hancur. karena badan adalah maya. Jika Atman telah berhubungan dengan unsur maya. Maka Atman menjadi lingkung karena terpengaruh dengan sifat-sifat kemayaan. Dan menimbulkan sifat awidya. Awidya adalah suatu keadaan di mana Atman tidak menyadari atau mengetahui asal serta sifat aslinya. Karena awidya ini maka Atman menjadi semakin jauh dari asalnya yaitu Tuhan. Dan siapapun yang dapat mengerti apa yang tersebar di seluruh badan yaitu kesadaran. Maka kita akan mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Semua orang menyadari rasa sakit, rasa senang yang ada di dalam badan kita. Sebagai bagian-bagian atau secara keseluruhan. Kesadaran itu hanya tersebar sampai batas badan kita sendiri. Rasa sakit dan rasa senang di dalam salah satu badan tidak dikenal atau dirasakan oleh badan yang lain. Karena itu, tiap-tiap badan adalah jasad yang berisi roh yang individual. Dan tanda adanya sang roh dirasakan sebagai kesadaran individual. Semua orang manapun dapat mengerti bahwa jika badan jasmani dikurangi dengan menghilangkan kesadaran, maka tinggal sesosok maya saja. Dan kesadaran tidak dapat dihidupkan kembali dalam tubuh dengan memberikan apapun yang sifatnya maya atau material. Karena itu, kesadaran tidak disebabkan oleh jenis gabungan material manapun. Melainkan disebabkan adanya sang roh. Dengan memahami sang roh, maka kesadaran dapat tercapai. Dengan memahami sang roh lebih tinggi, maka kesadaran yang lebih tinggi pun akan tercapai. Dan jika kesadaran yang lebih tinggi tercapai, maka tujuan utama dari jati diri pun tercapai. Setelah semua itu tercapai, maka terbentuklah indera kita yang lebih tinggi, yaitu mata ketiga dan tubuh astral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!